Selamat berjumpa kembali dalam kuliah prinsip pemerograman Kali ini kita membahas tentang bab yang baru lagi ya Setelah minggu lalu, dua minggu lalu berturut-turut ini kita membahas tentang prosedur Kali ini kita membahas fungsi Fungsi ini juga akan dibahas dalam dua minggu Jadi kali ini kita membahas fungsi bagian pertama dulu Oke, kita langsung mulai aja Jadi hari ini kita akan membahas definisi fungsi Lalu bagaimana cara mendefinisikan fungsi Lalu strukturnya, bagaimana memanggilnya Kemudian contoh fungsi dan memanggilannya Lalu sebaiknya mana yang kita pilih prosedur atau fungsi Di minggu yang lalu kalian sudah belajar prosedur Ini mirip juga dengan prosedur Cuma nanti akan ada beberapa perbedaannya Kita langsung mulai aja ya Jadi fungsi ini adalah subprogram juga Prosedur juga subprogram, fungsi ini juga subprogram Tapi bedanya kalau prosedur itu menghasilkan efek neto Menjalankan serangkaian code-code untuk menghasilkan sebuah efek neto Atau perubahan setelah prosedur itu dijalankan Kalau fungsi ini bedanya dia mengembalikan Atau mereturnkan sebuah nilai yang bertipe sederhana Seperti integer, real, boolean, dan string Jadi fungsi ini biasanya cocoknya untuk kalau kita mau menghitung sesuatu Keluaran dari prosesnya adalah perhitungan Perhitungan atau suatu hasil tertentu Nilai yang diberikan oleh fungsi tergantung dengan nilai parameter inputnya Biasanya sama atau mirip-mirip Misalnya inputannya integer Nanti keluarannya juga integer Atau kalau mau beda tipe Misalnya inputannya integer, keluarannya float Nanti pakai parsing Nah fungsi sendiri dapat mengandung parameter formal berjenis parameter inputan Bedanya dengan prosedur Prosedur outputnya itu dikeluarkan lewat parameter output Tapi kalau fungsi karena dia memang pada hakikatnya mengembalikan sebuah nilai Jadi kita tidak perlu parameter output dalam fungsi ini Biasanya yang diperlukan adalah parameter input Karena biasanya kita menghitung sesuatu kan butuh inputan kan teman-teman Input dari luar fungsi Oke next Nah bagaimana cara mendefinisikan fungsi Jadi struktur algoritma fungsi itu terdiri dari beberapa bagian Seperti judul Prosedur juga ada di judulnya Ada bagian deklarasinya Ada badan fungsinya Dan dia strukturnya mirip-mirip pada struktur pada prosedur Nah ini juga sama Setiap fungsi itu memiliki nama unik Serta daftar parameter formal Jika ada Jadi nama fungsi itu pastikan juga berbeda satu sama lain Ya prosedur juga berbeda satu sama lain Nah kemudian tipe hasil pada header ya Header itu judulnya ya Menspesifikasikan tipe data dari nilai yang dikembalikan atau diberikan oleh fungsi Jadi kalau teman-teman ingat bikin judul prosedur itu pakai void Ya void itu kalau kalian cari di kamus artinya kosong atau hampa Yang artinya memang prosedur itu enggak mengembalikan nilai apa-apa Ya dia hanya menjalankan serangkaian proses yang ada di dalam prosedur tersebut sehingga menghasilkan efek neto Tapi kalau fungsi ya karena dia memang gunanya pada hakikatnya digunakan untuk mengembalikan fungsi Nah di yang kalau di prosedur itu void di fungsi itu dia bukan void lagi teman-teman Tapi dia berubah jadi tipe hasil Tipe data nilai yang mau dikembalikan oleh fungsi tersebut Bisa integer, bisa float, bisa boolean, bisa char dan lain sebagainya ya Seperti itu Nah ini dia struktur sintaks dari fungsi ya Struktur utama dari fungsi Jadi ini mirip-mirip prosedur ya Cuma kalau prosedur tipe hasilnya kan disini adalah void ya Tapi kalau fungsi ini sudah bukan void lagi karena dia mengembalikan suatu nilai Ini tipe data bisa integer, bisa float, bisa boolean, bisa char Kemudian ini nama fungsinya ya Nama fungsi ditulis gabung ya Ataupun kalau mau dipisah pakai underscore Kemudian daftar parameter input formal Kalau di prosedur ya Kan ada tiga jenis parameter Ada parameter input, ada parameter output Lalu ada parameter input sekaligus output Kalau di fungsi ini ya Ini lebih enak lagi teman-teman ya Kalian nggak usah mikir bintang-bintang itu ya Di sini itu cuma jenis parameter input saja yang digunakan Nah berikutnya di dalam fungsi ini ada Proses-proses ya Ini biasanya kalau ada penjelasan ya Ada spesifikasi fungsi Fungsi ini biasanya kalau kamu mau ngasih komentar penjelasan Fungsi ini digunakan untuk menghitung luas persegi Kemudian berikutnya adalah semua nama yang digunakan dalam fungsi Dan hanya berlaku lokal di dalam fungsi yang didefinisikan di sini Nah biasanya kalau butuh variable Kan kalian nggak bisa langsung jebret memakai variable tersebut Tapi kalian harus deklarasi Deklarasi nama atau variable tersebut Deklarasikan INT sisi, INT luas Misalnya INT hasil, float hasil Jelaskan, daftarkan semua nama yang digunakan Dan berikutnya baru kita buat badan fungsinya Biasanya isinya kumpulan instruksi atau mungkin perhitungan ya Kalau memang fungsinya digunakan untuk menghitung sesuatu Misalnya kalau mau bikin fungsi volume kubus Berarti ya volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi Lalu terakhir return hasilnya Nah hasilnya yang di returnkan itu ya Biasanya variable yang menampung hasil tadi Misalnya volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi Kan berarti variable penampungnya adalah volume Berarti yang kalian returnkan ya volume Return volume Atau mungkin langsung bisa seperti ini ya Biasanya return sisi kali sisi kali sisi Nah itu juga bisa Jadi gak perlu ditampung di suatu variable tertentu yang spesifik Tapi langsung di returnkan itu juga bisa Nah ini untuk struktur dari fungsi Oke next Berikutnya adalah Nah fungsi itu dibuat tentunya akan Dimaksudkan untuk digunakan ya Seperti prosedur dibuat juga akan digunakan Akan dipanggil ya Entah dia di dalam fungsi lain Entah dia di dalam program utama Ya tapi fungsi itu harus dipanggil Nah fungsi diakses dengan memanggil namanya Sama seperti prosedur diakses dengan menganggil namanya Dari program yang memanggil Bisa dari program utama Atau modul program lain Nah dan dia diikuti dengan daftar parameter aktual ya Atau input nanti mungkin Tapi kalau ada Kalau gak ada ya Udah Ya usah pakai parameter Nah contoh fungsi dan pemanggilannya Ini disini ada potongan program ya teman-teman Dengan parameter Eh sorry Dengan fungsi hitung Nah mana dia mau menghitung Bilangan pertama dan kedua ya Itu dikalikan ya Dikalikan Jadi Ini mudah sekali ya teman-teman Tinggal kita tentukan nilai tipe balikannya apa Oh ternyata Kita pengen fungsi dengan tipe balikan integer Lalu inputannya apa Inputannya adalah Dua bilangan bertipe integer Kebetulan bilangannya adalah Disebutkan disini Parameternya A sama B Bilangan A dan B Lalu proses yang didalamnya apa ya Return A kali B Berikutnya Fungsi hitung ini Akan dipanggil dalam program utama Teman-teman ya Nah di program utama ini sendiri Kita lihat Karena butuh Variable buat nampung Angka pertama Angka kedua sama hasilnya Lalu kita buat dulu Sebelumnya Variable-variable tersebut Kita deklarasikan Variable-variable tersebut Berikutnya Kita minta user untuk Masukkan Angka pertama sama Angka kedua Jadi angka satu Angka dua Di scan F Maksudnya ditampung dalam Variable angka pertama dan angka kedua Lalu kan kita mau menghitung Hasil perhitungan dari perkalian Angka pertama dan angka kedua Tapi menggunakan Fungsi ya Karena kita sudah buat Fungsi hitung ya Di atas ya Kita tinggal panggil teman-teman Panggilnya hampir sama Kayak prosedur ya Panggil namanya Yaitu hitung Lalu kita masukkan Parameter aktualnya Yaitu apa Yang kita gunakan Bukan AB Tapi kita gunakan Parameter Atau variable Yang hidup di dalam Program utama ini Yaitu Angka satu sama angka dua Namanya tidak masalah Namanya berbeda Tidak masalah Asalkan dia Memang diperuntukkan Untuk menyimpan Angka Pertama dan angka kedua Dan tipenya sama Integer Jadi langsung Hitung angka satu Angka dua Nah Bedanya dengan prosedur Teman-teman ya Kalau prosedur Itu dia bisa dipanggil Sendiri ya Maksudnya dia tidak perlu Menempel ke sebuah statement Fungsi ini berbeda Fungsi ini harus Karena dia Menghasilkan sebuah nilai balikan Dia tidak bisa berdiri sendiri Dia harus menempel Ke sebuah statement Jadi harus menempel Di sini ya Di sini Hasil dari perhitungan Angka pertama Kali angka kedua Ditampung dalam Variable hasil Jadi hasil akan digunakan Untuk menampung Hasil perhitungan Perkalian Angka pertama Kali angka kedua Maka Taruhlah hasil di sini Hasil desain dengan apa? Dengan hasil perhitungan Pemanggilan Fungsi hitung Yang sudah dibuat di atas Seperti itu Nah hasil di sini Akan menampung Nilai yang di return Oleh Hasil perkalian Bilangan pertama dan kedua Otomatis di sini berubah Nilainya ya Kalau misalnya Angka satunya satu Angka duanya dua Misalnya Lalu Berikutnya Ini dijalankan Fungsi hitung Dipanggil Hitung Angka satu Tadi satu Angka dua Dua Dia masuk ke sini Alurnya Masuk ke sini Programnya Masuk ke Fungsinya Lalu terjadi Perkalian return Satu kali dua Satu kali dua Adalah dua Nah return itu Melempar Program Melempar hasil Yang dihasilkan dari Perhitungan yang ada Di kanannya Ini ke program utama Nah kebetulan A kali B kan adalah Tipe datanya adalah Hasil tipe data Hasil Tipe data dari Hasil perkaliannya adalah Integer ya Maka ini tipe hasilnya juga Integer Itu dilempar ke program utama Lempar lagi ke sini ya Jadi dua tadi dilempar ke sini Lalu ditangkap hasilnya oleh Variable hasil Di sini Nah hasil yang awalnya Tidak ada nilainya Dia jadi terupdate dengan Dua Setelah Fungsi hitung ini Dipanggil Nah lalu setelah hasil ini Ada nilainya Hasil ini dicetak di Sini Nah Itu untuk Pemanggilan Kalau kita mau pakai Assignment Ada cara lain lagi Untuk memanggil fungsi ya Teman-teman Selain pakai Assignment seperti ini Kita bisa manggil Fungsi ini langsung ya Langsung dicetak Seperti ini Tapi ingat ya Tidak seperti prosedur ya Lagi-lagi saya bilang Prosedur bisa berdiri sendiri Tapi fungsi itu Pasti kalau dipanggil Dia nempel ke sesuatu Nah yang pertama ini Dia nempel ke hasil Nah yang kedua ini Dia nempel ke statement Pencetakan ya Pencetakan Hasil perkalian Seperti itu Nah ini mungkin agak Salah ya Perhitungan Kuadrat ya Jadi Ini cocoknya Perkalian ya Ini hanya masalah Ini Kurang tepat Nah Jadi Intinya adalah Yang cara kedua Karena dia juga Tidak bisa Berdiri sendiri Pemanggilan fungsinya Jadi dia bisa ditempelkan Langsung karena Dia menghasilkan nilai ya Si hitung ini Menghasilkan sebuah nilai Ya Mereturnkan sebuah nilai Dia bisa langsung ditempelkan Ke statement pencetakan Biasanya kalau kita tuh Nyetaknya itu Koma hasil ya Ini variable Nah ini bisa diganti dengan Pemanggilan Fungsi Gitu ya teman-teman Nah itu untuk Contoh fungsi dan pemanggilannya Nah ini bisa dilihat Dapat dilihat bahwa Isi dari parameter Pada fungsi A, B Dengan Pemanggilan fungsi Pada main Pada program utama Itu berbeda Di fungsi itu A, B Tapi di Di fungsi A, B Ya Tapi di program utama Angka 1 sama angka 2 Itu gak masalah Asalkan tipe data Ya Yaitu Angka Ini kan tipe datanya Integer ya Angka 1 Angka 2 Tipe datanya integer Terus A, B Tipe datanya juga integer Itu tidak masalah Dan Posisi parameter Sesuai antara fungsi Dan pemanggilan fungsinya Jadi Memang yang bilangan pertama Itu di kiri Bilangan yang kedua Itu di kanan Pas ya Angka 1 di kiri Angka 2 di kanan Gitu Nah ini untuk contoh Fungsi dan pemanggilannya Contoh yang lain ya Jadi disini ada Disini di kiri ada fungsi Luas persegi ya Yang mana luas persegi itu Menghitung luas persegi Dengan tipe balikan float Ya Dan untuk menghitung luas persegi Butuh inputan Panjang Sama T Tinggi ya Ini persegi panjang Ini kayaknya ya Panjang tinggi Panjang lebar lah ya Tapi dia pakenya P sama T Ya sudah ini hanya masalah penamaan Float P sama float T ya Nah lalu di dalam Fungsi ini Dia membuat Variable penampung hasil Yaitu float hasil Lalu hasil diset dengan P kali T Lalu hasil di return Nah Ini adalah definisi fungsi ya Dan jangan lupa ya Hampir sama seperti dengan prosedur Di atas main ya Di atas program utama Kita jangan lupa untuk Mendeklarasikan fungsi tersebut Ya Jadi kita Namanya ini Kita kopas ini Tulis di atasnya Maksudnya dipaste di atasnya Ya float luas persegi Float P Float T Tapi tidak berserta Dengan Definisinya Jadi ini diakhiri dengan titik koma Nah Di program utama gimana ya Di program utama Terjadilah pemanggilan fungsi ya Karena fungsi ini adalah fungsi Untuk menghitung luas Jadi kita kan perlu inputan Panjang sama tinggi Nah sebelumnya kita buat Variable Luas Panjang Tinggi ya Luas ini untuk Menampung hasil Perhitungan luas Panjang untuk panjang Tinggi juga untuk tinggi gitu ya Kemudian Ini scan F Scan F Untuk Mengassign nilai Panjang sama tinggi Lalu disini luas Sama dengan luas persegi Panjang tinggi Kita lihat disini bahwa Fungsi luas persegi Itu dipanggil Bersamaan dengan Assignment pada Menempel pada assignment Pada variable luas gitu ya Jadi Luas persegi disini Akan menghasilkan Suatu nilai Return hasil ini Ini kan balik Kesini nanti Nah ditangkap oleh Variable luas Luas yang awalnya Tidak ada isinya Dia jadi terupdate Isinya setelah Variable Eh sorry Setelah Fungsi luas persegi Ini dipanggil Kemudian Luas yang sudah ada Nilainya ini Nanti dicetak Berikutnya juga Untuk Contoh Fungsi yang lainnya Disini ada Fungsi float Pangkatkan Dimana ini Fungsinya Mengembalikan Perpangkatan A pangkat N Jadi disini Butuh inputan A sama N A pangkat N Disini kebetulan Tipe datanya float Diminta float Lalu Integer N Nah disini Ada proses Perhitungan pangkatnya Teman-teman Yang ditampung Dalam variable Hasil Nah Pada akhirnya Setelah hasil ini Dihitung Dia harus Dikembalikan Berarti Hasil kan Bertipe float Karena dia tipe float Tipe dari Si Fungsi Pangkatkan ini Juga Float Nah Ini untuk Bagian utamanya Teman-teman Di bagian utamanya Ini ada Di atas main Ada deklarasi Fungsi Lalu di dalamnya Ada bagian utamanya Nah Di dalam Badan Program utama Ini terjadi Pemanggilan Prosedur Eh sorry Fungsi pangkatkan ini Tadi Nah kita lihat Pangkatkan ini Ternyata Mau digunakan Untuk menghitung Volume bola Dan kita lihat Disini bahwa Pemanggilan fungsi Tidak bisa berdiri sendiri Maka dia harus Nempel ke Bisa nempel ke Seperti tadi Assignment Bisa nempel Langsung di cetak Bisa nempel Ke perhitungan Seperti ini Jadi Karena dia Keluarannya float Dia perlakukanlah Seperti float itu Diperlakukan Seperti itu Oke Itu untuk Contoh fungsi Dan pemanggilannya Nah Terus Kapan sih pakai prosedur Kapan sih Pakai fungsi Jadi sebenarnya Prosedur itu Bisa ditulis dalam fungsi Dan fungsi itu Sebenarnya Bisa ditulis dalam Prosedur Sebenarnya bisa Saling bolak-balik Tapi Kenapa sih dibedakan Karena memang ada Kalanya kita butuh fungsi Kada kalanya kita butuh prosedur Nah Kapan kita pakai fungsi Kita pakai fungsi Kalau kita punya Modul program Yang hasilnya itu nilai Seperti yang saya bilang di awal Kalau kita butuh Perhitungan Kan hasilnya itu jelas Proses menghitung luas Proses menghitung total Proses menghitung gaji Itu kan nilainya Satu nilai Jelas Nah itu Pakailah fungsi Kalau seperti itu Tapi kalau Butuhnya Menghasilkan efek neto Dari satu Sekumpulan aksi Bisa mengubah nilai Bisa mencetak sesuatu Bisa apapun ya Mengubah nilai Variable global Atau Apapun gitu ya Nah itu Gunakanlah Prosedur Nah Modul program Dengan output Lebih dari satu Itu tidak elegan Dituliskan sebagai fungsi Nah seperti yang saya jelaskan tadi Kalau keluarannya itu Jelas satu nilai Ya Itu pakailah fungsi Nah Ini untuk perbedaan fungsi Dengan prosedur Ya teman-teman Pendefinisian fungsi Itu Tidak pakai void Tapi menggunakan Tipe balikannya Dia apa Ini tidak harus integer Tapi tergantung Nanti kasusnya Pakai apa Jadi Ini tipe balikannya Itu untuk fungsi Kemudian kalau prosedur Bedanya apa Dia pakai void Dia selalu pakai void Karena prosedur itu Tidak Mengembalikan nilai Terus perbedaan yang kedua Alur logika Di dalam Body fungsi Harus Berakhir pada Satu return Ya Dan return tersebut Akan mengembalikan Sebuah keluaran Nah di dalam fungsi itu Harus ada returnnya Dan harus hanya Ada satu Return Ya Tapi kalau di prosedur itu Tidak pakai return Ya Keluarannya biasanya pakai Output ya Maksudnya parameter output Atau mungkin Standard output device Gitu ya Seperti itu Tergantung jenis Prosedurnya Nah Berikutnya yang ketiga Pemanggilan fungsi Harus menempel pada statement Ya Disini Ada pemanggilan fungsi Hasil AB Nah dia ditempelkan Ke assignment Variable C Ya Sedangkan Ini prosedur Kalau manggil Nah dia bisa Berdiri sendiri Ini Hasil nilai AB Jadi Satu baris itu Cuma pemanggilan Prosedur aja Nah itu bedanya Pemanggilan fungsi Dengan Prosedur Kemudian Parameter fungsi Adalah Parameter input Saja Nah ini ya Jadi di fungsi Parameter itu Biasanya hanya Input saja Gak ada parameter output Karena tidak elegan ya Teman-teman Karena fungsi itu Sendiri sudah mengeluarkan Atau meretronkan Suatu nilai Jadi Kalau ada parameter outputnya Itu aneh Ya teman-teman ya Gunakan saja Prosedur Kalau memang Keperluannya Yang dikeluarkan itu Ada lebih dari satu gitu ya Nah Sedangkan parameter Prosedur itu Bisa Ada parameter input Output dan parameter input Sekaligus output Kemudian Perbedaan yang terakhir Adalah fungsi Diperlakukan sebagai value Ya Karena fungsi itu Menghasilkan hasil Yang sesuai dengan Tipe balikannya Tapi Prosedur itu Diperlakukan sebagai statement Sehingga dia Bisa berdiri sendiri Nah Karena fungsi ini Diperlakukan sebagai value Maka dia harus nempel Ya Nah ini Hasil AB Ketika mau dicetak Jadi dia bisa dicetak Langsung dicetak gitu ya Pakai print F Lalu panggil hasil AB Atau print F Persen D C Yang mana C itu Hasil dari Assignment Pemanggilan fungsi Hasil AB Nah Kira-kira itu aja Teman-teman Untuk materi Fungsi 1 Berikutnya Kita lanjutkan Dengan soal Latihan Pemanggilan fungsi